Kita beralih ke TV One Biro Makassar, sudah ada Firda di sana. Selamat pagi Firda, silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi Sekar dan juga pemirsa dari Biro Makassar dapat informasi. Ini yang pertama, sebuah kapal operasional milik kantor kesyabandaraan terbakar di Pelabuhan Murhum, kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi sesaat setelah ABK yang bertugas menjaga kapal keluar meninggalkan kapal. Saat itu, api terlihat dari bagian belakang kapal yang langsung membesar. Koparan api yang makin membesar sempat membuat panik petugas pelabuhan. Sejumlah petugas damkar dan tim SAR gabungan berusaha memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah lima unit mobil pemadam kebakaran diperjunkan untuk memadamkan api. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa terkait dengan pemilihan kepala daerah 2024 di Sulawesi Selatan dimana kemarin pada 23 September 2024 telah dilakukan pengundian dan juga penetapan nomor urut untuk Pilgub Sulawesi 2024 dimana pasangan Dari Pumanto dan juga Asar Arsyad ini mendapatkan nomor urut satu sedangkan petahana yaitu pasangan Andi Sudirman Suleman dengan Fatmah Wati Rusdi ini mendapatkan nomor urut dua. Setelah melakukan perundian dan juga penetapan nomor urut pemirsa kemudian dilanjutkan dengan melakukan deklarasi kampanye damai dimana-mana dimana masing-masing paslon ini kemudian melakukan deklarasi kampanye damai dan juga melakukan penanda tanganan sebagai bentuk simbolis menaati kampanye damai ketika nantinya pada tanggal 25 September hingga tanggal 23 November ini melakukan kampanye. Terdapat tiga poin dalam naskah deklarasi damai yang sama-sama diikrarkan oleh para pendukung dan juga tim kampanye damai kemarin. Kemudian juga para paslon dan juga tentunya ada tokoh masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pengundian dan juga penetapan yang dilanjutkan oleh deklarasi kampanye damai kemarin. Adapun poin-poin dari deklarasi damai itu adalah yang pertama tim kampanye dan para pendukung ini harus melakukan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rasa, jujur, dan adil. Kemudian yang kedua melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai berintegritas tanpa hoaks, tanpa politik sara, dan tanpa politik uang. Yang ketiga telah melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Memang pada kemarin, pada tanggal 23 September 2024 kemarin ini pengundian dan juga pencabutan nomor urut dilakukan di salah satu hotel di Kota Makassar begitu meriah, begitu banyak pendukung yang datang untuk melihat paslon mereka mencabut nomor urut yang nantinya akan digunakan pada kampanye 25 September mendatang. Demikian informasi dari Biro Makassar, kembali ke Jakarta, Sekar. Terima kasih Firda Jumadi, informasinya dari TV One Biro Makassar dan sebelumnya ada Arga Dumadi dari TV One Biro Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.